Pemasangan panel surya di Amerika Serikat saat ini diuntungkan dengan insentif pajak serta kemampuan untuk membeli komponen dari Tiongkok, di mana upah tenaga kerja dan aturan yang longgar membuat harga komponen lebih murah. Perusahaan Tiongkok juga kerap mendapat pinjaman lunak dari bank milik negara, sehingga bisa memangkas harga jual. Perusahaan tahun yang lalu, dengan pembangunan di Tiongkok dan perusahaan agresif, mereka membuat industri agresif dengan perusahaan agresif. Alasan lain harga sel panel surya buatan Tiongkok lebih murah adalah produksi polisilikon yang dilakukan di perusahaan dengan tenaga batu bara di barat Tiongkok, wilayah tempat sedikitnya 1 juta warga Muslim Uigur ditahan di kem reedukasi. About 45-46% of China's polisilikon is produced in Xinjiang with forced labor. I don't think you can get any cheaper than that. Agustus lalu, sedikitnya 18 perusahaan mendesak Departemen Perdagangan AS untuk memperluas tarif energi surya bagi perusahaan di Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang menurut mereka merupakan perpanjangan dari perusahaan Tiongkok. Namun asosiasi industri energi surya justru menolak usulan perluasan tarif ini. And of course the fundamental question is how much of those commodities or goods, you know, the solar panel and the modules are really met in those countries, it's hard to tell. Produksi komponen dan perakitan panel surya biasanya bisa dilakukan di tempat yang berbeda. Sejumlah tantangan dihadapi industri tenaga surya saat ini. Mulai dari kekurangan tenaga kerja akibat pandemi COVID-19, pemadaman listrik di Tiongkok, hingga hambatan di sejumlah pelabungan AS. Tapi justru isu tarif impor yang kerap dipermasalahkan. Mantan Presiden Donald Trump menetapkan tarif 30 persen untuk impor teknologi energi surya buatan Tiongkok pada tahun 2018. Tapi saat ini tarif teknologi tenaga surya dipatok pada angka 18 persen. Tarif yang menurut analis bisnis masih harus dipertahankan. Peningkatan tarif juga akan lebih merugikan bagi Amerika, menurut pelaku nirlaba industri tenaga surya bagi warga kurang mampu di Amerika. If you're trying to stimulate a resurgence of manufacturing in the United States, but some of the sub-materials required have to come from Asia, and if you put onerous tariffs on those materials. September lalu, Departemen Energi Amerika Serikat umumkan cetak biru rencana untuk menyediakan 40 persen listrik AS menggunakan tenaga surya sebelum tahun 2035. Demikian laporan VOA.